Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdallillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'amalina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'duh Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat illahi rabbi Allah azza wa zalla Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada jungjungan alam Habibana wa nabiyana wa maulana hadirin yang berbahagia Momentum bulan suci ramadhan dikenal dengan ibadah puasa Ibadah puasa merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada seluruh umat muslim untuk melaksanakannya Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 183 A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikum usiyam Kutiba alaikum usiyamu kama kutiba ala ladzina min kablikum la'allakum tattaqun Allah ayah Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa Puasa merupakan ibadah yang mengajarkan kita bagaimana pengendalian diri Ibadah yang mengajarkan kesabaran Ibadah yang tujuannya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan Puasa bisa menghasilkan jiwa-jiwa yang bersih Puasa bisa menghasilkan pribadi-pribadi yang baik Yang nantinya setelah selesai puasa Setelah selesai Ramadan Seorang manusia bisa lebih baik karakternya Amin ya Allah Seperti ulat yang berpuasa di dalam kepompongnya Ketika dia telah selesai puasanya Maka dia akan keluar dari kepompongnya Terbang menjadi kupu-kupu yang indah Ibadah puasa tidak hanya kita menahan lapar dan haus Akan tetapi kita menjaga tubuh kita dari segala kemaksiatan Dengan kita selalu berzikir dan takarub ilallah Dengan kita berpuasa Maka kita akan terjaga segala sesuatunya Kita dapat mengendalikan diri kita Menahan diri kita dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita Ketika seorang manusia beriman dan bertakwa Maka dia akan menjaga hubungannya dengan Allah SWT dan semua makhluknya Dan manusia yang bertakwa adalah dia yang mendapatkan keriduan Allah dalam setiap kehidupannya Dengan demikian yang bertakwa adalah orang-orang yang merasakan kehadiran Allah pada setiap saat Dan salah satu manusia yang mendapatkan predikat takwa dan kemuliaan Ramadan Pada saat peristiwa malam Laylatul Qadar Malam yang lebih baik dari seribu bulan Malam yang sangat agung yang mana keistimewaan kebaikannya akan terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari Hadirin rahimakumullah Kenapa bulan suci Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk kita mengupgrade keimanan dan ketakwaan? Karena pada bulan suci Ramadan yang tadinya kita kurang giat beribadah Alhamdulillah ada peningkatan kuantitas ibadah kita Mulai dari sholat terawi, qiyamul layil, membaca Al-Quran, bersodakoh dan kegiatan lainnya yang identik dengan bulan suci Ramadan Dengan hari-hari kita isi dengan kebiasaan tersebut Maka insya Allah akan menjadi sebuah kebiasaan baru untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita Kuncinya satu istiqomah Oleh karena itu pribadi-pribadi asso imun adalah orang-orang yang betul-betul melatih jiwanya Yang betul-betul memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik mungkin Tidak terlena dengan kelezatan-kelezatan dunia Tidak bersenang-senang dengan syahwatnya Maka dari situlah ketika dia melepas kepergian Ramadan Dia akan mendapatkan kemuliaannya Dan juga dia akan menjadi pribadi yang lebih baik Akhiru kalam Wallahu'l-muwafiq ila akuwami tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh